Anggota di PRRI, Rachel Mariam, menyambut baik banyaknya tokoh perempuan yang akan menjadi menteri dan wamen di Kabinet Prabowo-Gibran. Rachel Mariam menilai keberadaan mereka di pemerintahan dapat menjadi wujud representasi gender yang inklusif. Setidaknya, ada belasan tokoh perempuan yang digadang-gadang akan masuk ke dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Mereka telah dipanggil oleh Prabowo Kekertanegara dan Hambalang untuk mendapat pembekalan. Yang pertama adalah Menkeusri Mulyani yang sudah menjadi Menkeus sejak pemerintahan SBY dan lanjut di pemerintahan Jokowi. Lalu, salah satu yang mengejutkan adalah mantan istri Ahot, Faroni Catan. Ia aktif dalam komunitas Tionghoa. Selain itu, ada pula pengusaha Widianti Putri Wardhana. Selanjutnya ada politikus Golkar Tristina Ariane yang juga merupakan seorang penasihat hukum. Ia juga merupakan dosen fakultas hukum dan menjadi direktur eksekutif di berbagai perusahaan swasta. Prabowo juga memanggil Sekjen PSI Shana Bagus Oka dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PPR, Diana Kusumastuti. Seorang nama yang belum banyak dikenal oleh masyarakat juga dipanggil. Ia adalah profesor dari Universitas Singhua, China. Stella Tristi, anggota di PRRI Diah Roro Esti, juga turut dipanggil Prabowo. Rachel menilai dengan banyaknya perempuan di eksekutif maupun legislatif dapat mendukung upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Ia berharap dengan adanya perempuan di posisi strategis dapat membawa perubahan nyata. Ia meminta kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kaum perempuan dan kelompok rentan lainnya. Terima kasih telah menonton!